Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Halo Profesi Media Informasi dan Edukasi Baik Bapak Ibu dalam kesempatan video kali ini Kami akan menggabarkan informasi Yang kurang mengembirakan Terkait tenaga honorer Baik untuk jabatan guru, tenaga kesehatan Maupun tenaga teknis Bapak Ibu ya Disini kita melihat berita dari Okezon hari Senin 17 Januari 2022 ini paparan langsung Dari Mempan RB Bapak Cahyokumolo Terkait pemerintah tak lagi Pakai tenaga honorer mulai tahun 2023. Nanti kita akan Melihat regulasi apa saja yang mengatur Bapak Ibu ya Sehingga honorer ini Tidak diakui lagi di tahun 2023 nantinya. Baik kita lanjut Untuk membaca artikel berikut Jakarta Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo mengatakan Penuntasan tenaga honorer Ditargetkan selesai 2023 Hal ini sebagaimana Yang diatur dalam peraturan pemerintah PP no. 49 Garing 2018 Tentang manajemen P3K Jadi memang regulasinya ada Bapak Ibu ya Pernah saya jelaskan di video sebelumnya Tentang regulasi ini Tapi tidak spesifik Membahas persoalan pengakuan honorer Itu sampai di 2023 Nanti kita lihat regulasinya Bapak Ibu Dimana pada pasal 99 Ayat 1 disebutkan bahwa Pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah Sebelum diundangkannya PP ini Masih tetap melaksanakan tugas Paling lama 5 tahun Jadi terhitung sejak 2018 Bapak Ibu ya sejak Diundangkannya peraturan pemerintah ini Berarti dibelikan rentang waktu Bagi pemerintah daerah Atau pemerintah pusat Untuk menyelesaikan tenaga honorer Berarti 2018 Hingga 2023 Jadi 2023 itu memang adalah Akhir dari diakuinya tenaga honorer Di setiap instansi-instansi Lanjut Terkait tenaga honorer Melalui PP Diberikan kesempatan Untuk diselesaikan Sampai dengan 2023 Katanya Senin 17 Bulan 1 2022 Dimana PP tersebut juga disebutkan bahwa Salah satu penuntasan Pegawai non-PNS Dapat dilakukan Melalui rekrutmen P3K Dimana Jika memenuhi persyaratan Sebagaimana yang diatur Dalam PP tersebut Maka tenaga honorer Dapat diangkat Menjadi P3K Jadi kedapannya Bapak Ibu Memang Tidak akan ada lagi Namanya tenaga honorer Di bidang Atau instansi-instansi Pemerintahan Yang ada itu Hanya dua ASN P3K Dan ASN PNS Makanya Dengan adanya Rekrutmen P3K ini Diharapkan Semua tenaga honorer Itu dapat terserap Jika memenuhi Persyaratan Yang telah ditentukan Dalam peraturan pemerintah ini Ya langsung saja Bapak Ibu Kita ke Peraturan pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Ini Yang menjelaskan Tentang Manajemen pegawai Pemerintah Dengan perjajian kerja Dan memang Aturannya Regulasinya ini ada Bapak Ibu ya Di Pasal 99 Kita langsung lihat Pasal 99 Disini kita baca Bapak Ibu ya Ayat 1 Pada saat Peraturan pemerintah ini Mulai berlaku Pegawai non-PNS Yang bertugas Pada instansi pemerintah Termaksud Pegawai yang bertugas Pada lembaga non-struktural Instansi pemerintah Yang menerapkan Pola pengelolaan Keuangan Badan layanan umum Badan layanan umum Daerah Lembaga penyerahan publik Dan perguruan tinggi Negeri baru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 Tentang dosen Dan tenaga Kependidikan Pada perguruan tinggi Negeri baru Sebelum diundangkannya Peraturan pemerintah ini Masih tetap Melaksanakan tugas Paling lama 5 tahun Jadi sudah dijelaskan Tari Bapak Ibu ya Diberita sebelumnya Bahwa memang Diberikan rentang Waktu 5 tahun Sejak 2018 Untuk dituntaskan Hingga 2023 Lanjut Bapak Ibu Di ayat kedua Pegawai non-PNS Dalam jangka Waktu hingga 5 tahun Sebagai mana Dimaksud Pada ayat 1 Dapat diangkat Menjadi P3K Apabila memenuhi Persyaratan Sebagaimana diatur Dalam peraturan Pemerintah ini Jadi diangkat Memang menjadi P3K Bapak Ibu ya Tidak ada lagi Yang namanya Pegawai non-PNS Atau tenaga honorer Di instansi pemerintah Semoga Bapak Ibu Yang mengikuti seleksi P3K Yang belum sempat Lulus di seleksi-seleksi Sebelumnya Semoga kedepannya Bisa lulus Bapak Ibu ya Terserap menjadi ASN P3K Ataupun ASN CPNS Nantinya Lanjut Bapak Ibu Ayat ketiga Pegawai non-PNS Sebagaimana dimaksud Pada ayat 1 Diberikan Perlindungan Berupa manfaat Jaminan kesehatan Kecelahan kerja Dan seterusnya Dan seterusnya Oh ini Bapak Ibu ya Jika sudah terpilih Atau Jika sudah lolos Dalam perekrutan P3K Bapak Ibu ya Ini adalah Beberapa Tunjangan-tunjangan Yang diterima Oleh ASN P3K itu Jadi memang Bapak Ibu Kita melihat Adanya Regulasi baru ini PP no.49 tahun 2018 Ini Mengibatkan Banyaknya Sebenarnya Pemecatan Tenaga Honorer Di instansi Instansi Pemerintahan Tapi di sisi lain Kita juga Melihat bahwa Adanya Peluang Untuk Perbaikan Nasib Tenaga-tenaga Honorer Yang ada Di lingkup Instansi Pemerintahan Itu juga Sebenarnya Bagus Bapak Ibu ya Dengan adanya P3K ini Tapi itu lagi Dampak Negatifnya Bahwa Pastinya Yang tidak Terserap Dalam P3K ini Pasti harus Tersingkirkan Bapak Ibu Seperti itu ya Lanjut Kita melihat lagi Berita yang tadi Bapak Ibu Lebih lanjut Cahaya mengungkapkan Untuk tenaga Honorer Dengan pekerjaan Pekerjaan dasar Seperti tenaga Kebersihan Dan keamanan Dapat diambil Dari pihak ketiga Oh jadi Maksudnya Ini Bapak Ibu Dari pihak swasta Yang menyediakan Layanan kesehatan Untuk instansi Instansi Pemerintahan Maksudnya Layanan kebersihan Layanan keamanan Ini di pihak ketigakan Bukan lagi Digaji oleh Pemerintah Untuk memenuhi Kebutuhan pekerjaan Pekerjaan yang Sangat basic Seperti Cleaning service Security Dan lainnya Disarangkan untuk Dipenuhi melalui Tenaga Lidaya Dengan biaya Dengan beban Biaya umum Dan bukan Biaya gaji Atau payroll Alih daya Kepiat ketiga Sehingga mereka Bisa diangkat Sebaik karyawan Di pihak ketiga Tersebut Jadi memang Pemerintah Tidak ingin Lagi Bapak Ibu Untuk Mengambil alih Di wilayah-wilayah yang Sifatnya basic Seperti ini Akan disuastakan Akan ada pihak swasta Yang akan mengangkat Karyawan Dan Penggajiannya Bukan lagi Dari pemerintah Bapak Ibu Seperti itu Jadi Seperti inilah Bapak Ibu ya Bahwa Setiap regulasi Setiap keputusan Kebijakan Yang diambil oleh Pemerintah Pasti berdampak Negatif Atau positif Bagi masyarakat Kami berharap Bahwa Regulasi ini Membawa lebih banyak Dampak positif Bagi masyarakat Dimanding Dampak negatifnya Jadi demikian Bapak Ibu Informasi yang Dapat kami Bagikan Dalam kesempatan Video kali ini Jika ada Pertanyaan Kritikan Tanggapan Silahkan Kita diskusi Melalui kolom komentar Demikian Bapak Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih